Asalnya tidak boleh, yaitu kuburan tidak boleh ditulis-tulisin, tidak boleh. Kemudian kita ganti dengan yang lain, tanda boleh, tanda dengan batu, dengan apa untuk menunjukkan ini kuburan. Kita tidak harus kita taruh batu nisan, tidak harus kita taruh batu nisan. Apalagi segala yang menunjukkan bahwa ini adalah tanda kuburan, maka tidak mengapa, tidak harus batu nisan. Seperti kuburan-kuburan yang ada di Arab Saudi, tidak pakai batu nisan. Tinggal ditaruh tanda batu atau apa, atau ditaruh batam misalnya beberapa yang menunjukkan ini, kuburan maka itu sudah cukup, tidak harus ditulisi dengan nama tertentu. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau darurat boleh, kalau darurat boleh. Misalnya tadi kejadian ternyata, kalau tidak ditulisin maka lahan itu akan diambil oleh orang misalnya, yaitu lain cerita, itu bab darurat, itu darurat. Tetapi kalau selama tidak darurat, maka sebaiknya kita jangan melanggar syariat Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada kita masalah kuburan kesederhanaan. Nabi mengajarkan kepada kita kuburan kesederhanaan. Kuburan yang sederhana itulah yang mengingatkan kita pada kematian. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang Nasara yang membuat kuburan seakan-akan taman, sehingga orang kesitu tidak mengingat kematian, hanya melihat kayaknya keindahan, taman yang indah. Tidak, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kuburan yang sederhana. Makanya tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dikasih lampu, tidak boleh ditulisin. Cukup dengan tanah sederhana ini, inilah tempat orang yang sudah meninggal tempatnya seperti ini. Apakah dia raja, apakah dia presiden, apakah dia memiliki harta yang berlimpah ruah, apakah dia artis, apakah dia terkenal. Ujungnya seperti ini. Tetapi kalau kuburan kemudian kita mewah-mewahkan, bisa jadi kita bangga-bangga dalam hal yang tidak harusnya kita buang-buang-buang di situ. Bukin kuburan sampai biaya mahal, ngapain? Banyak orang miskin, banyak orang kelaparan. Dan tidak disyariatkan. Parolah mengingatkan ini tersyabur dengan orang-orang Nasara. Tersyabur dengan orang-orang Nasara yang tidak ingin mengingat kematian. Kita ini kuburan untuk mengingat kematian. Datang kuburan sederhana. Bagaimana cerita yang tersebar Raja Fahad meninggal dunia? Raja Fahad lagi, kaya-kayanya Saudi dan kala itu. Dikuburkan dengan sederhana. Sampai ada seorang kis, seorang pendeta yang masuk Islam. Gara-gara melihat Raja dikuburkan dengan sangat apa? Sederhana. Dikuburkan sederhana. Kain kafan selesai, dimasukkan selesai. Itulah Islam. Itulah Islam. Maka hal-hal yang bisa menunjukkan kemewahan kita, kita jauhi. Jadi saya katakan asalnya kuburan tidak ditulis kecuali darurat. Kalau tidak ditulis, kuburan akan diambil misalnya. Atau tidak diakui, tidak diandap, ditumpuk dan yang lainnya. Itu lain cerita. Selama masih bisa ada solusi yang lain. Taruh batu atau yang lainnya, tidak ada masalah.